Kasus kematian tragis gadis penjual gorengan, Nia Kurnia Sari, mulai terkuak setelah kepolisian memastikan bahwa korban dikuburkan pada hari yang sama saat ia dinyatakan hilang. Nia dilaporkan hilang pada Jumat, 6 September 2024, saat tidak kembali ke rumah setelah menjajakan gorengan di sekitar Nagari Guguak, 6 Lingkung, Padang, Pariyaman. Lalu, korban ditemukan dua hari setelahnya, Minggu, 8 September 2024, dalam kondisi terkubur tanpa busana berjarak ratusan meter dari lokasi korban diduga dinyatakan hilang. Menyikapi kronologi tersebut, pihak kepolisian melalui Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono memastikan melalui pengakuan tersangka korban dikuburkan saat hari korban dinyatakan hilang. Penguburan ini dilakukan karena kondisi korban saat penyekapan dan pemerkosaan sudah tidak sadarkan diri. Dalam kondisi tersebut, korban dibawa ke lokasi tempat korban ditemukan terkubur tanpa busana. Selain itu, kepolisian menduga kuat bahwa gadis penjual gorengan Nia Kurnia Sari sudah tidak bernyawa saat dikuburkan dalam kondisi tanpa busana oleh tersangkais. Dugaan kuat ini disampaikan Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono melalui informasi dari tim forensik yang sudah dikantongi pihaknya. Hal ini didukung dengan adanya penyekapan pada korban selama 6 menit, sehingga diduga membuat korban tidak bisa bernafas. Hanya saja, tersangka tidak tahu apakah korban sudah tidak bernyawa saat dikuburkan, tapi tersangka memastikan korban sudah tidak sadarkan diri saat penyekapan. Selain itu, peran warga menjadi kunci utama dalam penangkapan tersangkais yang diduga sebagai pelaku pembunuhannya Nia Kurnia Sari gadis penjual gorengan di Kabupaten Padangpariaman. Pelaku berhasil diamankan pada Kamis, 19 September 2024, di sebuah rumah kosong berkat informasi dari masyarakat setempat. Kapolres Padangpariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, mengakui penangkapan pelaku tidak lepas dari peran masyarakat Padangkabau. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.